Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihina sa'inu ala umuri al-dunya wa'l-deen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri Wahlul ubu'tatan min lisani yafquhu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahu manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una biruhmatika ya'iruhmaruhimin Amma ba'at Rencang-rencang Santri-Santri Kas 9 Setuyo yang engkau lo cintai Alhamdulillah wa syukrulillah Hari ini kita dapat melanjutkan Pelajaran kita Melalui daring Online Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita akan belajar bersama Tentang ilmu batik Sebagai Awalan Perlu sambilan siapkan dulu kitabnya Kitabnya adalah ini Kitabnya adalah Aljawarmagnon Jus 3 yang berwarna putih Seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada video yang lalu pada mata pelajaran Ma'ani Pada mata pelajaran Ma'ani saya sampaikan bahwa kitab yang kita pelajari adalah Aljawarmagnon Dan pada hari ini kita mempelajari ilmu batik Yang kita gunakan adalah kitab Aljawarmagnon yang berwarna putih Jus 3 Di monggo disiapkan kitabnya beserta alat-alat tulisnya Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Yang pertama pengertian ilmu batik Yang kedua siapa peletak dasar atau orang yang pertama kali menggunakan istilah ilmu batik di dalam kitabnya Yang ketiga obyek dan tujuan mempelajari ilmu batik itu apa Dan yang keempat adalah pembagian ilmu batik Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini Mari kita membaca suratul fatihah Semoga diberi kemudahan oleh Allah SWT Diberikan ilmu yang manfaat barokah Bidini wa dunia wal akhirah Alahadini al-fatihah Terima kasih Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan hari ini Jadi Yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu batik Seperti yang sudah saya sampaikan pada mata pelajaran ilmu ma'ani Bahwa ilmu balawo itu terbagi tiga Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badik Ilmu ma'ani sudah kita pelajari kemarin Apa pengertian dari ilmu ma'ani Dan ilmu bayan insyaallah pada pertemuan yang akan datang Dan hari ini adalah ilmu badik Yaitu ilmu yang ketiga Yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, dan yang ketiga adalah ilmu badik Nah langsung saja Kita berkenalan dengan ilmu badik Apa pengertian ilmu badik? Ilmu badik adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara memperindah suatu kalam Saya ulangi Ilmu badik adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara memperindah suatu kalam Dengan syarat setelah kalam tersebut sesuai dengan muktadul hal dan maksudnya jelas Jadi sebelum kalam tersebut diperindah Maka kalam tersebut harus sudah muktadul hal Atau nanti kita pelajari di ilmu ma'ani Jadi ilmu ma'ani Muktadul hal adalah sesuai dengan situasi dan kondisi Jadi bagaimana cara kita membuat kalam yang sesuai dengan muktadul hal Ini nanti akan kita pelajari di ilmu ma'ani Sedangkan tentang bagaimana cara agar kalam tersebut maksudnya bisa jelas Maksud dari kalam tersebut bisa dipahami dengan jelas oleh orang yang kita ajak bicara Ini nanti dapat kita pelajari di ilmu bayan Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Nah itu tadi pengertian ilmu badik Saya ulangi bahwa pengertian ilmu badik adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui Cara memperindah suatu kalam setelah kalam tersebut sesuai dengan muktadul hal Dan maksudnya sudah jelas Dan arti ini adalah arti dari nantuman yang ada pada kitab Jawarul Maknon yang sedang sampai pegang Sekarang ini yaitu pada nantuman ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara memperindah suatu kalam Setelah kalam tersebut sesuai dengan muktadul hal dan maksudnya jelas Kita lanjutkan setelah kita tahu apa itu ilmu badik Maka kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya Apa itu selanjutnya adalah ini Siapakah orang yang pertama kali mengarang ilmu badik atau orang yang meletakkan dasar kaedah-kaedah ilmu badik dalam satu kitab Orang tersebut adalah Abdullah bin Al-Mu'tas Al-Abasi Di peletak dasar ilmu badik atau orang yang menggunakan ilmu badik dalam kitabnya Atau mengarang kitab khusus tentang ilmu badik yang pertama kali Adalah Abdullah bin Al-Mu'tas Al-Abasi Kitabnya namanya Kitabul Badi Jadi ini adalah kitab yang pertama kali menerangkan tentang ilmu badik secara tersendiri beserta kaedah-kaedahnya Jadi pengarangnya adalah Abdullah bin Al-Mu'tas Al-Abasi Dan oleh para ulama dia dinobatkan sebagai orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu badik Jadi ketika sampai ditanya siapa pencipta atau peletak dasar ilmu badik Jawabannya adalah Abdullah bin Al-Mu'tas Al-Abasi Oke kita lanjutkan Setelah kita tahu pengertian ilmu badik Siapa orang yang meletakkan dasar-dasar kaedah-kaedah ilmu badik Kita lanjutkan kepada obyek kajian dari ilmu badik dan tujuan mempelajari ilmu badik Apa obyek kajiannya? Obyek kajian dari ilmu badik adalah bahasa Arab Jadi ilmu badik ini nanti yang dipelajari adalah bahasa Arab Yang dipelajari adalah bahasa Arab Dilihat dari sisi apanya? Dilihat dari sisi keindahannya Oleh karena itu tujuan untuk mempelajari ilmu badik adalah Untuk mengetahui keindahan-keindahan yang ada dalam bahasa Arab Khususnya untuk mengetahui keindahan Al-Quran dan hadisi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi agar kita tahu keindahannya Al-Quran, keindahannya hadisi kanjeng Nabi Kita harus mempelajari ilmu badik Sebagai seorang muslim Kita paling tidak tahu Oh Al-Quran begitu apa indahnya Kita kan sering mendengarkan Al-Quran itu indah sekali Tapi kita belum tahu indahnya dari sisi mananya Nah agar kita tahu keindahan Al-Quran, hadisi kanjeng Nabi Maka kita mempelajari ilmu badik ini Nah selanjutnya Tadi di depan pengertian ilmu badik adalah Ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara memperindah suatu kalang Di depan kan seperti itu Pengertian ilmu badik seperti itu Terus caranya bagaimana Nah ini Cara untuk memperindah ilmu kalang Atau pembagian dari ilmu badik itu sendiri Cara memperindah kalang ini ada dua cara Yang pertama Batek Maknawi Apa itu Batek Maknawi? Batek Maknawi adalah cara memperindah kalang Dari sisi makna Jadi Sampean semua Bisa memperindah kalang dalam bahasa Arab Itu dari sisi maknanya Yang sampean perindah itu dari sisi maknanya Contohnya Contoh adalah menggabungkan dua makna yang saling bertentangan Misalnya Misalnya Contoh Masuk ke dalam Batek Maknawi Nah itu Kemudian yang kedua Cara memperindah kalang yang kedua adalah Dengan menggunakan Batek Lapdi Apa itu Batek Lapdi? Batek Lapdi adalah cara memperindah kalang dari sisi lafatnya Berbeda dengan Batek Maknawi Berbeda dengan Batek Maknawi Kalau Maknawi ini adalah maknanya yang diperindah Kalau Lapdi ini lafatnya yang diperindah Contohnya Ada dua Lafat Yang sama tulisannya Tetapi maknanya berbeda Sama lafatnya Tapi maknanya berbeda Contoh lafat asa'ah Kemudian yang di belakang Nanti juga ada asa'ah Tapi sama-sama asa'ah Tapi berbeda makna Yang depan bermakna kiamat Yang belakang bermakna asa'ah jam Waktu Jadi ini cara memperindah kalang dalam bahasa Arab Dari sisi lafat Terus bagaimana perbedaan antara Batek Maknawi dengan Batek Lapdi? Batek Maknawi karena yang diperindah adalah sisi maknanya Maka apabila lafatnya sampean ganti Dengan lafat lain yang masih satu makna Maka tetap nanti keindahannya akan tetap ada Berbeda dengan Batek Lapdi Karena yang diperindah itu adalah lafatnya Tampak luarnya Bila lafat ini diganti Maka maknanya juga nanti akan berganti Sudah beda Tidak terlihat lagi keindahannya Nah itu perbedaan antara Batek Maknawi Dengan Batek Lapdi Batek Lapdi Saya ulangi perbedaannya adalah Bila Batek Maknawi Lafatnya diganti Maka maknanya tetap sama Lafat diganti Maka keindahannya akan tetap ada Berbeda dengan Batek Lapdi Karena yang diperindah ada lafatnya Bila lafatnya diganti Maka keindahannya akan hilang Nah itu Itu perbedaan antara Batek Maknawi Dan Batek Lapdi Cukup sekian dulu Pelajaran hari ini Saya ulangi dari awal Bahwa Satu Pengertian Batek Ilmu Batek adalah Ilmu yang mempelajari Tentang cara memperindah Suatu kalam Setelah kalam tersebut Sesuai Dengan muktadul hal Dan maksudnya Jelas Yang kedua Peletak dasar Ilmu Batek adalah Abdullah bin Al-Muqtaz Yang ketiga Objek kajian dari Ilmu Batek adalah Bahasa Arab Tujuannya Agar Kita Menjadi tahu Keindahan-keindahan Yang ada dalam Bahasa Arab Terutama Keindahan-keindahan Al-Quran Dan hadisi Kanjeng Nabi Muhammad Yang keempat Pembagian Ilmu Batek Ada dua Yang pertama Batek Maknawi Yaitu Cara memperindah kalam Dari sisi makna Dan yang kedua Adalah Batek Lapdi Cara memperindah kalam Dari sisi Lapad Satu Saket Dipun Catat Tinggin Catatan Tinggin Buku Supaya Nimbun Nilang Jangan Hanya Didengarkan Saja Dicatat Tinggin Bukuni Nanti Dari sisi Dari sisi Lafat Yang kedua Dari sisi Makna Jadi yang Kita bahas tadi Panjang lebar Disini Adalah Arti dari Nantuman Summa Wujuhu Husni Hidur Bani Bihasa Bil Al-Fadhi Wal Ma'ani Hid 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 Bon Sekian dulu Dari saya Apabila Ada kekurangannya Kekhilafan Saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh